video yang teman-teman lihat saat ini diambil 6 bulan lalu atau tepatnya awal Januari 2024 untuk membandingkan kondisi jembatan saat ini saat itu jembatan di jalan Transkalimantan desa Nangakalan ini masih dalam proses pembangunan badan jembatan baru jadi separuhnya dan material masih menumpuk baik itu besi baja batu kawat dan bahan material lainnya para pekerja pun masih hilir mudik sibuk bekerja ada yang sedang menurunkan barang bongkar muat material ada ada yang cor ada juga yang sedang mengelas selamat menikmati saat itu warga pun masih mengantri untuk menyeberangi sungai ini dengan perahu penyeberangan yang ada hanya ini satu-satunya alat transportasi yang ada terima kasih selamat menikmati selamat menikmati dan inilah penampakan jembatan itu kini sekarang jembatan itu telah jadi jembatannya panjang besar lantainya sudah diaspal dan dicat warna kuning tapi sebelum ini saya akan menunjukkan jembatan yang ukurannya lebih kecil yang lebih dulu jadi jembatan yang ukuran lebih kecil ini adalah jembatan yang lebih keras ini sudah lebih dulu dipakai atau dilewati warga rata-rata sudah dicat berwarna kuning sekarang saya berada di jembatan di Jalan Transkalimantan yang menghubungkan antara Kabupaten Melayu Kalimantan Barat menuju ke Kabupaten Katingan Kalimantan Tengah ini adalah penampakan jembatannya yang berada di Desa Nangakalan oke teman-teman inilah pemandangan salah satu jembatan yang ada di Jalan Transkalimantan yang berada di Kecamatan Elahilir ini tepatnya berada di Desa Nangakalan ini adalah jembatan dan di Jalan Transkalimantan yang menghubungkan Kalimantan Barat dengan Kalimantan Tengah atau tepatnya di Kabupaten Melayu menuju ke Kabupaten Katingan Kalimantan Tengah ini penampakan terbaru terupdate penggunaan jembatannya nah ini adalah sungai Elah ini lumayan deras airnya dan lumayan lebar sekarang Alhamdulillah sudah jadi dan jembatannya juga sudah diaspal sudah dicat lantainya dengan garis kuning nah ini teman-teman tahu kan kalau garis kuning di tengah jalan itu artinya jembatan ini memiliki background pemandangan yang indah di sebelah sana itu bukit di jalan ini jalan yang sedang dibangun ini melewati perbukitan itu dengan dibangunnya jalan Transkalimantan ini jalan penghubung antar Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah ini dan pembangunan jembatan yang terus dikebut dan sudah jadi satu persatu mudah-mudahan menjadi akses utama pembangunan salah satu potensi untuk pembangunan masa depan di Kalimantan Barat juga Kalimantan Tengah apalagi setelah IKN Ibu Kota Negara Nasa Nusantara jadi Jembatan ini tampak indah dan gagah membentang di atas sungai Ela yang berharus deras dan luas kini sudah tidak ada lagi pekerja sudah tidak terlihat lagi perahu dan warga yang menyeberangi sungai jadi jembatan ini sangat membantu warga dalam beraktivitas di sini juga memiliki view pemandangan indah berjajar perbukitan indah yang membentang dengan lembah-lembah yang hijau yang akan membuat pandangan kita tak berpaling ini salah satu sudut pemandangan terindah di jalan Transkalimantan ini di depan itu ada pemukiman sebuah dusun kecil dan di baliknya itu perbukitan indah jadi jalan yang dibangun ini melewati perbukitan itu di antara celah-celah bukit-bukit dan di lereng-lerengnya dan di antara celah-celah perbukitan banyak air-air seperti ini air-air terjun kecil seperti ini jadi bukit-bukit yang kita lihat tadi itu di antara celah-celahnya itu bebatuan seperti ini dan ada air-air yang mengalir di antara celah-celahnya itu oke teman-teman tidak banyak review jembatan yang saya sampaikan tetapi kedepannya tetap akan saya update kabar terbaru setiap pembangunan jalan dan jembatan di jalan Transkalimantan dari waktu ke waktu sambil menuju pulang ke arah Elahilir saya mengajak teman-teman melihat perjalanan ini hingga sampai di persimpangan Jalan Raya di Kecamatan Elahilir terima kasih sampai jumpa di video saya selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!